Halo semuanya, berjumpa lagi di channel pencari hape. Di video kali ini, admin akan mengformasikan 6 hape android desain kotak termurah di tahun 2022 ini. Hape desain kotak termurah 2022 yang pertama ada Realme Narzo 50A Prime. Hape desain kotak paling murah ini bisa kalian dapatkan seharga 2 juta kembali seberupiah saja untuk harga resminya. Selain mewah, hape Realme ini juga menawarkan performa gaming yang cukup kencang di kelasnya, karena diotaki chipset Unishock 3T6-12 yang perlukan RAM berkapasitas 4x64GB hingga 4x18GB yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 1TB. Hape yang telah mengusung layak beresolusi Full HD Plus ini juga menawarkan kamera utama beresolusi 50MP dengan pengaturan 3 kamera belakang, sementara selfie-nya 8MP dan ditambah baterai jumbo 5000mAh dengan fast charging 18W, serta mengadopsi sensor sedik jari di samping untuk sistem keamanannya. Hape desain kotak termurah 2022 yang kedua ada Realme C35. Hape ini sebenarnya mempunyai spek yang hampir sama dengan Realme Narzo 50A Prime tadi, hanya saja chipset yang digunakan oleh Realme C35 ini sedikit lebih tinggi, karena diotak chipset Unishock 3T6-16 yang sebenarnya mempunyai performa gak jauh beda dengan Realme Narzo 50A Prime tadi. Selain itu, meski Realme C35 memiliki harga sedikit lebih mahal dibandingkan Realme Narzo 50A Prime, namun di paket pembelian pada Realme C35 telah dilengkapi kepala charger, sedangkan di paket pembelian pada Narzo 50A Prime tidak dilengkapi kepala charger. Hape desain kotak termurah 2022 yang ketiga ada Infinix Note 11. Hape dari Infinix ini juga mempunyai desain yang cukup mengotak dan mempunyai harga yang cukup murah, karena bisa kalian dapatkan seharga 2,1 jutaan saja, dan telah menawarkan layar berpanel AMOLED yang mempunyai warna layar cukup jernih di kelasnya. Selain itu, Infinix Note 11 juga mempunyai performa gaming yang cukup kencang di kelasnya, karena diotaki chipset MediaTek Helio G88. Hape yang telah dilengkapi dual speaker stereo ini juga membawa kamera utama beresolusi 50MP, dengan pengaturan 3 kamera belakang, sementara selfie-nya 16MP dan ditemang baterai jumbo 5000mAh dengan fast charging 33W, serta dibekali RAM berkapasitas 4x64GB dan 6x128GB untuk versi NFC-nya. Hape desain kotak termurah 2022 yang keempat ada Infinix Note 12. Hape Infinix yang baru saja resmi ke Indonesia ini juga menawarkan desain kotak yang membuatnya terlihat mewah, dan juga mempunyai harga yang cukup murah, karena bisa kalian dapatkan mulai harga 2,6 jutaan saja. Selain itu, Infinix Note 12 telah menawarkan performa gaming yang terbilang powerful di kelasnya, karena diotaki chipset MediaTek Helio G96 yang perlukan RAM besar 8GB x 1.8GB hingga 8x 256GB. Hape yang telah mengusung layak berpanel AMOLED ini telah mendukung fast charging 33W dengan baterai jumbo 5000mAh, dan dibekali kamera utama beresolusi 50MP dengan 3 kamera belakang, sementara selfie-nya 16MP, serta dilengkapi dual speaker stereo dan mengadopsi sensor sidik jari di samping. Hape desain kotak termurah 2022 yang kelima ada Realme Narjo 50 5G. Hape 5G terbaru dari Realme ini juga menawarkan desain yang cukup mengotak dan mempunyai harga yang cukup murah, karena bisa kalian dapatkan seharga 3,2 jutaan saja, dan juga menawarkan performa cukup powerful di kelasnya, karena diotaki chipset MediaTek Dimensity 810 dengan fabrikasi 6nm, yang perlukan RAM 6GB x 128GB dengan slot hybrid. Hape yang telah mengusung layar dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini, dibekali dua kamera utama beresolusi 48MP plus 2MP, sementara selfie-nya 8MP, dan ditemang baterai jumbo 5000mAh dengan fast charging 33W, serta dilengkapi fitur NFC, memiliki dual speaker stereo dan mengadopsi sensor sidik jari di samping. Hape desain kotak termurah 2022 yang ke-6 ada Redmi Note 11 Pro. Hape Xiaomi yang telah memiliki desain kotak ini bisa kalian dapatkan mulai harga 3,5 juta rupiah saja, dan telah menawarkan kamera utama beresolusi 108MP, dengan pengaturan 4 kamera belakang, sementara selfie-nya 16MP, dan juga mengandalkan charging super kencang berdaya 67W, yang mampu mengisi baterai 5000mAh hingga 50% sekitar 15 menit saja. Hape yang telah mengusung layak berpanel Super AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120Hz ini, di otak chipset MediaTek Logi 96, yang perlukan RAM berkapasitas 6x18GB hingga 8x18GB, dengan slot hybrid, serta dilengkapi dual speaker stereo, memiliki NFC, dan mengadopsi sensor sedik jari di samping. Itulah hape desain kotak termurah 2022 versi pencari hape, untuk link pembelian dan info harganya bisa lihat di bawah juga ya guys, serta saya ucapkan terima kasih sudah menonton.